Nah, tetap olahraga ya. Itu dia, tetap olahraga. Tapi yang penting udah akad. Udah sah. Udah sah ya. Oke, kita ke informasi kuliner. Kali ini ada rekomendasi kuliner yang memanjakan lidah para meat lovers. Di kota Kembang, Bandung lagi ini ada sajian bakso yang diolah menggunakan daging kambing. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat ada juga kuliner Iga Bakar Jumbo. Dan ini empuk juga dibakar dengan bumbu rempah. Kalau Anda mengira ini adalah bakso sapi ataupun ikan, tebakan Anda salah ya. Soalnya, sajian bakso di sebuah restoran di jalan Rio, Kota, Bandung ini menggunakan daging kambing. Untuk membuatnya, daging kambing dihaluskan dengan es batu, lalu diberikan tepung sagu, telur, garam, kaldu, pala, bawang putih, dan bawang merah. Setelah adonan jadi, bakso dibentuk bulat ataupun kotak. Untuk bakso kotak, diberikan lagi ekstra daging kambing di bagian tengahnya. Bakso kambing disajikan bersama bihun dan sayuran. Tak lupa diberikan taburan seledri, bawang goreng, dan siraman kuah kaldu. Kira-kira gimana sih rasanya? Rasanya juga enak. Rasanya enak banget, lembut, daging kambingnya kerasa tapi tidak bau. Seporsi bakso kambing bisa Anda nikmati seharga Rp30.000. Wih, gede banget ya. Berada di Jalan Ahmad Yani, kecamatan Cikole, kota Sukabumi, iga sapi bakar jumbo ini jadi sajian andalan. Ada dua varian rasa iga di sini, yaitu iga bakar madu dan iga bakar jumbo black pepper yang cocok bagi pecinta pedas. Sebelum dibakar, potongan iga jumbo diproses dengan cara dipresto, agar daging sapi yang menempel pada tulangnya empuk dan lembut. Iga jumbo dibakar dengan bumbu yang terbuat dari rempah seperti kapulaga dan cengkeh. Pantesan ya, saat dibakar pun aroma rempah-rempahnya begitu menggoda. Buka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam, seporsi iga bakar jumbo bisa Anda nikmati dengan harga Rp150.000. Tim Liputan CNN Indonesia